Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel saya Kampat F Channel yang akan membahas Pertarul flora, fauna, visual therapy and food Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah video Tentang kambing doro saya yang lain Yang menyusul melahirkan Nah ini ketika saya kuliah Mendapatkan video kiriman Dari pak D saya Yang rumahnya lebih dekat ke kandang ini Bahwa kambing yang ini Ternyata melahirkan Dengan jumlah Anak satu dan berjenis Kelamin betina dimana Kambing doro yang sebelumnya malah Beranak Juga satu namun Jantan Nah ini karena saya pulang kuliah malam Jadi malam-malam saya ke kandang Dan membawakan dia pisang Untuk Menjadi rewardnya Atas kelahiran anaknya Dan juga untuk Menambah kembali Tenaganya Nah ini kambingnya masih Berbaring Dan malas berdiri Sedangkan anaknya tidak terlihat Ini saya ingin mencari Dimana Oke Sebenarnya kambing ini kemarin Itu Saya sedang Membetulkan Kondisi lantainya Ada satu kayu yang Copot Dan kita Baku kembali Namun belum terlihat Begitu tanda-tanda besar Bahwa dia akan melahirkan Hanya sama seperti di Kambing yang sebelumnya Alat Alat Laminya sedikit Memerah dan membesar Sedangkan putingnya itu pun Belum kencang Nah ini anaknya Jadi ketika saya mendapatkan kabar Bahwa dia melahirkan Keesokan harinya Itu sama kagetnya Dengan Kambing doro yang sebelumnya Kambing doro 2 ini Sama-sama tidak memiliki Tanda besar Ketika akan melahirkan Bahkan yang ini Lebih lagi tidak Terdapat tanda-tanda Karena untuk bagian Perutnya Yang biasanya itu Cekung dulu Itu tidak begitu Banyak Hanya sedikit cekung Dan Ya Tiba-tiba melahirkan Namun dengan melihat Kondisi anaknya Itu memang sudah Lahir dalam kondisi Cukup umur Dimana Kambing ini kita beli Kurang lebih 2 bulan yang lalu Tidak ada 2 bulan Satu bulan lebih Dalam kondisi Hamil Kurang lebih 3 bulan Jadi saat ini Melahirkan Ya memang sudah Waktunya Nah ini untuk Induknya Makanya masih Lahap Aman Dan memang Untuk tipe kambing ini Dia bukan tipe Yang habis beranak Langsung kurus Ini badannya tetap tebel Dan nampak seperti Tidak ada Begitu banyak perubahan Anaknya pun Berukuran cukup besar Lebih besar Daripada yang jantan Dari anakan Kambing Doro Yang satunya Nah ini juga sama Merupakan Indukan Dari kambing Doro Yang baru pertama kali Melahirkan Tadi pagi Saya mendapatkan info Bahwa indunya Tidak mau merawat Anaknya Bahkan Tidak mau Menyesui Anaknya Sama persis Dengan kambing Yang Ada pada video Sebelumnya Namun Bedanya Ini tidak sampai Menyeruduk Anaknya Jadi Tetap Diusahakan Anaknya Untuk menyusul Dengan induknya Dipegangi Dan kita Susulkan Anaknya Namun Tadi Ternyata Anaknya juga Tidak Mau Kalau dipegangi Untuk disusulkan Dan coba Dipegang induknya Sedangkan Anaknya dilepas Baru anaknya Mau minum Sendiri Yang memang Berarti Tiap kambing Memiliki Sifat yang Beda-beda Ini Untuk Susunya Pun Juga Belum begitu Banyak Karena Memang Masih Doro Sedangkan Untuk Alat kelaminnya Seperti itu Masih Ada Sedikit Darah-darah Namun Juga Tidak Terlalu Kotor Yang Bagaimana Bagaimana Ini Masih Sangat Wajar Dan Juga Untuk Hari-harinya Itu Tadi Sudah Keluar Katanya Karena Saya Memang Tidak Berada Di Kandang Sudah Keluar Dan Jatuh Kebawah Serta Sudah Dikumpurkan Disini Dia Keluar Dengan Sendirinya Tanpa Diberikan Daun Randu Terlebih Dahulu Karena Memang Secara Fisiologisnya Hari-hari Itu Normalnya Akan Keluar Beberapa Menit Atau Beberapa Jam Setelah Si Cempenya Lahir Ini Satu Betinan Tidak Bapak Ini Sudah Menjadi Bagian Dari Rezeki Nah Ini Anaknya Kita Minta Berdiri Agak Sedikit Seperti Berat Itu Mungkin Karena Tadi Sedikit Tertindih Induknya Dan Disini Anaknya Pun Juga Memiliki Insting Untuk Mencari Puting Susu Sang Induk Dan Di Video Ini Terlihat Ini Di Malam Harinya Dari Hari Kelahiran Bahwa Sang Induk Sudah Mau Menjilati Anaknya Hei Neng Kandeng Nah Ini Cobainya Dia Sedang Celingak Celingok Mencoba Mencari Puting Dari Sang Induk Ini Induk Bagus Instigil Buainya Muncul Mau Menjilati Anaknya Dan Sempenya Pun Mencari Puting Susu Sang Induk Dimana Masih Agak Kebingungan Namun Sudah Bisa Ini Mendapatkan Puting Dan Meminum Air Susu Dari Sang Induk Yang Produksinya Belum Begitu Banyak Oke Sip Induk Induk Tidak Bergerak Dan Membiarkan Anaknya Menghisap Air Susunya Namun Disini Terlihat Memang Reflex Shaking Atau Menghisap Itu Ada Perbedaan Antara Cempe Yang Jantan Dan Juga Petina Dimana Terlihat Walaupun Jantan Satunya Itu Ukurannya Ukuran Lahirnya Lebih Kecil Dari Yang Ini Namun Untuk Cara Dia Menyusu Terlihat Lebih Kencang Lebih Kuat Lebih Keras Seperti Itu Sedangkan Untuk Petina Ini Dia Juga Minum Susu Namun Terlihat Lebih Kalem Dan Santai Tidak Yang Beringas Ataupun Agresif Seperti Itu Nah Yaitu Sebenarnya Berpengaruh Dari Jenis Kelamin Kalau Kata Orang Biasanya Anak Laki Laki Itu Nyusunya Kencang Sedangkan Perempuan Biasa Saja Atau Hanya Ini Kebetulan Saja Namun Faktanya Di Lapangan Seperti Itu Nah Ini Walaupun Masih Ter Preset Ketika Menghisap Puting Namun Dia Sudah Secara Otomatis Mencarinya Laki Dan Kemudian Menghisap Ini Tina Ini Saya Berikan Sentuhan Sentuhan Untuk Memancing Sang Anak Atau Memberinya Stimulus Agar Dia Lebih Kuat Dalam Menghisap Susunya Bisa Kita Ibaratkan Itu Sebagai Jilatan Dari Sang Induk Nah Ini Induknya Menyingkir Karena Berarti Air Susunya Sudah Mulai Kosong Lagi Ataupun Kepes Tapi Sudah Sangat Bagus Induknya Menjaga Anaknya Menjilatinya Dan Juga Membiarkan Anaknya Menyusu Dengan Baik Oke Nah Ini Induknya Perutnya Pun Tampak Begitu Mengecil Mengecil Yang Bagaimana Dan Memang Ini Berarti Tipe Kambing Yang Memiliki Badan Tebel Atau Tidak Mudah Kurus Karena Biasanya Pada Beberapa Kambing Setelah Melahirkan Tiba Tiba Badannya Akan Mengurus Karena Isinya Keluar Isi Jempe Nah Ini Ketika Kambing Kencing Memang Agak Sedikit Seperti Ada Rasa Yang Tertahan Atau Ya Tidak Seperti Biasanya Karena Mungkin Masih Sakit Habis Melahirkan Namun Sudah Kita Pastikan Aman Karena Untuk Ari-arinya Sudah Keluar Jadi Tidak Mungkin Ada Jempe Yang Tertinggal Di Dalam Lagi Dan Juga Perdarahan Akan Berhenti Tinggal Mengeluarkan Sisa Sisa Darah Saja Atau Jaringan Jaringan Yang Mati Yang Berada Di Dalam Rahim Sang Induk Akan Berlangsung Selama Kurang Lebih 40 Hari Dan Mungkin Hanya Keluar Sedikit Darah Seperti Itu Nah Ini Kondisi Kelamin Sang Induk Nah Bagus Mau Menjilati Anaknya Dengan Seperti Ini Pasti Kita Akan Lebih Merasa Tenang Karena Sang Induk Mau Merawat Anak Dengan Baik Tinggal Kita Berikan Saja Hijauan Yang Cukup Untuk Memicu Produksi Asingnya Yang Lebih Banyak Sehingga Pertumbuhan Anaknya Pun Juga Akan Semakin Baik Oke Mungkin Sekian Saja Untuk Video Kali Ini Sekian Dan Terima Kasih Saja 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 selamat menikmati selamat menikmati